Musik adalah persimpangan antara emosi dan waktu. Ini adalah bentuk seni yang hanya memiliki keberadaan sementara, tetapi dampaknya bisa sangat mendalam, bahkan sangat dalam. Apa yang dibutuhkan musik untuk menghidupkan adalah bakat dan kemauan musisi dan emosi mereka. Dan inilah SCP-012. SCP-012 harus disimpan di dalam ruangan khusus yang sangat gelap. Jika SCP tersebut mengenai sumber cahaya yang bukan inframerah dan juga dilihat oleh seseorang, maka orang tersebut harus ditahan secepatnya dan melakukan pengecekan kesehatan. SCP-012 harus disimpan di dalam sebuah kotak yang terbuat dari besi yang ditahan dari langit-langit ruangan tersebut dengan tingginya 2,5 meter dan juga sekitarnya. SCP-012 ditemukan oleh arkeolog K.M. Sandoval. Ketika melakukan penggalian terhadap makam yang terletak di Italia Utara setelah terkena badai. SCP tersebut merupakan sebuah kertas musik yang bertuliskan di Gunung Golgotha. Dan sebagian besar dari kertas musiknya terlihat belum selesai ditulis. Not musik yang tertulis di kertas awalnya ditulis menggunakan tinta hitam dan juga berwarna alami seperti beri. Akan tetapi, lanjutannya yang berwarnakan merah merupakan sebuah kumpulan dari darah-darah beberapa orang yang digunakan sebagai tinta untuk menulis lagu. Personal yang menggali kuburan tersebut, yaitu 2 orang dari Site-19, menjadi gila dan menggunakan darah mereka untuk menulis lanjut lagu yang ada di kertas tersebut. Sampai mereka kehabisan darah dan juga mengalami shock trauma. Penelitian lebih lanjut dilakukan bahwa beberapa orang yang digunakan dalam tes kali ini. Kebanyakan dari yang terjadi, mereka akan memutilasi dirinya sendiri untuk menabatkan darah. Dan mulai melanjutkan menulis lagu di atas kertas tersebut menggunakan darah mereka. Bagi yang mereka sudah menyelesaikan beberapa bagian dari lagu tersebut, akan mengatakan bahwa hal tersebut sangat sulit untuk diselesaikan dan pada akhirnya akan bunuh diri. Upaya untuk memainkan lagu dari kertas musik tersebut tidak menghasilkan apapun, melainkan suara instrumen musik yang aneh dan tidak berurutan.